Kalo untuk Ganda Putra ini gimana nih Husein? Kan setelah kita baru bahas soal kawan-kawan Marcus Kevin akhirnya balik lagi nih ikut turnamen terus ketemunya sama pemain Jepang Kalo Husein ngeliatnya gimana nih untuk Ganda Putra? Oke Ganda Putra ini ada Mohamad pasangan senior ya Asan Hendra ketemu Lee Je Hei dan Yang Ko Suan Taiwan, Fadri ketemu sama pasangan Belanda, Bakri sama Pasangan Malaysia, Daniel dan Marcus Kevin ya Dan kita liat dari Mohamad Asan ya, ini sebenernya peluang Mohamad Asan sama Hendra sih cukup gede sih mas menurut saya Karena kalo kita liat permainan Asan Hendra tuh kalo dibobak-bobak awal maksudnya babak pertama itu soal masjid on fire ya Cuman yang mulai ke perempuan final semifinal mulai ada waspada ya Iya masjid aja, emang kita ga bisa menggiri ini Orang pasangan senior tuh rendah-rendah di bagian apa ya, cinderah di kaki mbak ya Maksudnya kalo kita liat dari Asan sendiri untuk menjelang babak-bobak itu semakin berunci Ini bagian kaki yang diwaspadai, kan beberapa kali juga Asan kedapatan harus mendapatkan penanganan ya mbak ya Pinggang juga dia Iya pinggang sama kaki, betis ya maksudnya Nah itu harus disemprot-semprot, saya lupa namanya Nah itu banyak, tapi menurut saya kalo dibobak awal Asan Hendra tuh gacor gitu Itu bisa melewatin, walaupun sebenernya ga bisa dipungkirin juga tuh pasangan Taiwan ini ga bisa diremein juga gitu Karena kan kalo kita liat tuh Taiwan sama Korea Selatan juga pasangan tuh ga gampang gitu loh Walaupun mereka bukan unggulan ya Iya bukan unggulan, karena pas Taiwan dan Korea ini permainan cepet banget gitu Kalo kita liat ya, walaupun kalo Asan Hendra, dia tuh kalo dari segi permainan itu lebih nunggu kesempatan gitu loh Jadi kayak main di Hendra kan pukul amiran dan ada di belakang, dia kan main di belakang, mesutnya tuh cari selah gitu Ini dia pintar plesing-plesing gitu Iya plesing-plesing kenceng Nah kalo Asan tuh ngambil dari adu drive depan tuh Lalu saya perhatikan di situ Jadi kadang kalo Asan udah kewalahan di depan, Hendra bisa main di situ tuh Langsung bantu ya Nah itu kadang kalo promenya dari Korea Selatan apalagi lawan yang muda, itu kadang bener-bener kewalahan banget Asan Hendra Gitu sih, tapi menurut saya sih untuk peluang Asan Hendra, untuk pembawa pertama sih aman ya Mbak ya Walaupun kita gak tau pertanyaan depan tuh gimana, apa yang terjadi, tapi saya ngasih peluangnya bisa ya Dengan-dengan status keunggulan dan pengalaman mereka ya Iya, status keunggulan Yang kedua sih Fadri ya, untuk lawan Ruben Jelen sama Ties van der Lech, Belanda Fadri sebagai unggulan kelima akan bertemu, ini pertama kali Mbak ya? Kayaknya belum pernah ketemu ya Oh iya belum pernah ya Nah kayaknya kalo untuk belum pernah ketemu, apalagi catatannya Belanda lagi Belanda nih emang lagi mulai banyak pemain yang masuk Pemainan apa dari Belanda, Perancis tuh udah mulai di Jerman Kalau kita lihat ya, tapi untuk, kita gak tau sih maksudnya kalo permainan Korea Selatan pertama Tapi untuk dari kualitas Fadri sendiri sih gak usah dipungkiri ya Padahal untuk bertanding sengit lawan senior, Asalendra, atau pun junior pun Ya gak kalah-kalah amat gitu, walaupun pernah kalah gitu Tapi maksudnya dalam peluang permainan tuh ya gak kalah gitu Mau dibawa ke rubber game pun ya kuat gitu Jadi kalo kita lihat peluangnya sih kalo melihat pasangan Belanda itu lewat ya Karena kalo kita lihat dari segi pengalaman dan pengalaman dan juga lawan tandingnya dari Fadri sendiri sih Itu bukan main-main ya Jadi untuk pasangan Belanda ini bisa dilautin karena untuk target sendiri kan Fadri juga untuk mengumpulkan untuk poin-poin Ini juga salah satu termen untuk poin ke keadilan Mbak ya Belum ya Belum ya Belum ya Kana kan Mei 2023 sih kalo ketungan poin ya Tapi kan palingnya kalo udah posisi nanti peringkat bagus tuh juga menunjang juga nanti kan Oh iya si Fadri yang kalah sama Asalendra Mbak ya Yang waktu dikejuaran dunia Oke, terus yang ketiga Muhammad Sohribul Fitri Sama Bagas Maulana Lawan pasangan Malaysia Manui Chong Sama Kaiwon Thi Nah, untuk pasangan ini Muhammad Sohribul Fitri Bagas ini Peluarnya juga sama ya Tapi saya gak tau nih, kalau Bagas Fitri kan Untuk babak pertama kan Mereka juga udah pernah kecolongan Beberapa pertandingan Sering gagal di babak-babak awal ya Setelah jadi juara olengman mbak ya Itu kan miris ya Sebenernya dari segi pola permainan sih Mereka gak kalah-kalah amat Tapi gak tau kenapa Kalau udah lawan mainnya Kuat, tampil kuat Nah tekanannya itu kadang buat mereka jatuh sendiri Jadi strategi pertandingannya Tidak keluar ya Padahal waktu pas latihan gak masalah ya Pas udah itu langsung hilang Dan itu kan diakui sendiri kan Sama Fikri Bagas Bahwa mereka kadang kalau udah kena sama strategi lawan Ya udah, mereka susah buat ngembalikin lagi gitu Kadang emang, kita gak tau sih kalau kondisi angin dan lapangan Terus ya, walau sebenernya kalau lapangan Kalian tuh gak main lapangan Tapi untuk strategi sebenernya sih gak harus pikirin lagi mbak ya Untuk gimana caranya Paling gak ada plan A, plan B nya tuh udah tersusun ya Misalnya strategi ini gak berhasil Kita coba strategi berikutnya Cuma memang pengalaman sih berbicara Karena mereka itungannya kan baru tahun ini Mulai ikut kompetisi yang level-level elite Terus udah gitu langsung juara Jadi kayaknya mereka punya harapan tinggi Tapi juga gak disertai dengan pengalaman Jadi kayaknya bener-bener dengan banyak turnamen Yang itu bisa membuat mereka belajar Jangan sampai poin-poin kritis tuh hilang Kayak gitu Jadi minimal banget bisa Bisa nyampe perempat final dulu lah Bagi mereka konsisten perempat final aja Menurut saya sudah bagus gitu Apalagi bisa nyampe final Oke sekarang kita masuk ke Leo Daniel nih Leo Daniel sebenernya berat juga nih Karena rekornya mereka tertinggal ya Iya bulan ke-6 Denmark ya Terus sama Anders Rasmussen ya Ini pasaran Denmark sebenernya banyak banget ya Walaupun Leo Daniel kan punya pukulan yang dianggap Setara sama prafen ya bener Pukulan kencang ya Tapi kalau kita lihat pasaran Denmark sendiri Itu juga ya mereka tuh Maksudnya kuat juga gue Malaman juga manteng gitu ya Kalau beberapa kali lihat pasangan Denmark main Contohnya kayak Indonesia Master Open Mereka ini cukup kuat dalam melahan serangan-serangan Dari main Indonesia ya bang Tinggal sendiri soalnya waktu itu nonton Dan posture mereka juga tinggi juga ya Itu kebantu banget gitu Kebantu banget Kalau main Indonesia tuh kalahnya dipostur sama Ya itu Kalau udah capek Ada langsung down gitu Nah tapi untuk peluangnya sih sebenernya Ini masih fit-fit-fit sih sih mbak Kalau Leo Daniel pagi kan Sekarang mereka juga gak dibuang di turnamen kan mbak Belum di turnamen Persiapan pun lebih panjang gitu kan Sampai nanti Ke tengah bulan depan Itu kayaknya buat Leo Daniel mempelajari Bahasanya aset kita kan Untuk mempelajari Gerakan lawan ya Bukannya dari peluang permainan Itu masih panjang Jadi ada Apa ya Strategi yang mungkin bisa dibahas Bareng-bareng gitu kan Gimana caranya menangani Dari postur tubuh Kecepatan dari pasangan Denmark Apalagi kalau kita lihat kan Leo Daniel Daniel kan yang tinggi di belakang Leo yang lebih kecilnya Di depan itu kan Sering banget kan Nah itu gimana caranya itu Apalagi kan kalau Udah dibuang hand drive Itu kadang Kualahan sendiri itu Kita gak tahu tuh Kalau udah lawan hand drive Ya peluangnya sama kali Sampai Kalau Daniel mah Yang perbuat final Final ya Iya iya Tapi kan turnamen Super 750 kan Karena pemain-pemainnya Kan juga bukan Yang peringkat-peringkat Main-main ya Jadi itu Jangankan itu Fajarian aja Kita berharap Bisa naik level Dari yang juara Super 500 Ke Super 750 Tapi kan Gak tahu tiba-tiba Yang juara di All England Gak taunya Bagas di Ikri Memang itu kan Selain usaha Juga rejekinya Gak tahu ya Terus Marcus Kevin Marcus Kevin nih Gimana nih Pak nih Marcus Kevin Agar ketemu Pasangan Jepang Jepang nih kadang-kadang Menyulitkan kadang ya Kan waktu pas Kevin waktu di Thomas kan Main sama Asan Tuh ketemunya Akhirat juga kan Waktu pas main Sama Yuta Watanabe Nah Kalau waktu Sebagai pasangan Sama Tegisa Walaupun gak Juara Walaupun belum punya Track record yang bagus Tapi Mereka bisa di kalahkan Tapi waktu pas Nyatu sama Yuta Kan juga Ternyata Si Akhirakoga nih Bagus juga nih Tapi kita Dengan Mudah-mudahan Marcus Kevin kan Sekarang lagi Belum peringkat Satu dunia lagi nih Mudah-mudahan Gak jadi beban sih Buat mereka Buat harus balik lagi Ya paling gak Dengan mereka Konsisten Tampil Menembus final Terus juga Ya paling gak Minimal Menembus final Dulu lah Kan paling gak Menemukan performa Terbaiknya Berarti mereka Udah bisa layak Nih Masuk ke Gina Mudah-mudahan Bisa Bisa menaikkan Kepercayaan diri mereka Terus akhirnya Jadi bisa Nambah-nambah Poin Akhirnya kan Peringkat Mengikuti Jadi Mungkinin peringkat Boleh Tapi Yang penting Melakukan Yang terbaik aja Jangan sampai Yang mereka Udah keunggulan Mereka Yang mereka Meliki Dengan khas Bermain cepat Adul drive Itu Tiba-tiba Hilang Itu Itu aja Jangan Kelewat Beban aja Gini Marcus Kevin Apalagi Sekarang Udah masalah Udah selesai Mudah-mudahan Marcus Juga udah Mulai 100% Ya Lebih baik Udah Termain lepas Aja sih Menurut saya Jadi Siapapun Lawan yang Dihadapi Udah tenang Karena kan Sekarang lawan Fokusnya Udah ke Marcus Kevin Marcus Kevin Udah jatuh Siapa tau Mereka udah Jadi Pikirannya Peluang terbuka Buat peringkat pertama Kayak Pemantuan Ganda Putra Udah Lebih mikir Kesitu Jadi sekarang Marcus Kevin Jangan Terlalu Terbebani aja Yang penting Fokus Konsisten Jadi nanti Pas nanti 2024 2024 Itu Udah bisa Beleset lagi Saya berarti Amin Dari Ganda Putra Sebenernya Perspeknya Bagus banget Mbak Persaingan itu Bisa ketat banget Kita gak bakal Nyangka Gak bisa nentuin Kalau nanti Yang Olimpik Bakal siapa Siapa Soalnya Dengan Kompetisi Yang semakin Padat Dan ganas Di Ganda Putra Indonesia Bisa Terjadi Tapi yang jelas Pelatih Kalau kemana Saya laki Fair Jadi Yang bisa Lelos Waktu ke Olimpik Keputu 2020 Peringkat Satu Kedua Nafal Jarian Walaupun Secara Peringkat Masuk Tapi Kan Harus Milih Dua Dari Setiap Negara Benar-benar Ini Bisa Menjadi Penyemangat Buat Olimpik 2024 Jadi 2023 Udah Mulai Gejar Lagi Sangit Banget Berarti Nanti Untuk Perbuatan Tiket Tiga bulan Untuk Memulihkan Kepercayaan Diri Sama Mungkin Membentuk Strategi Baru Karena Udah Orang Mulai Ngeliat Mereka Ringkat Satu Sekarang Turun Jadinya Harus Bikin Sesuatu Yang Gebrakan Jadi Bisa Bersaing Dan Melesat Dari Ganda-ganda Yang lain Oke Sekarang Masuk Ke Sektor Ganda Putri Ada April Kita Umum Aja Maksudnya Gimana Peluangnya Nih Kalau Hussein Ngeliat Dari Ganda Putri Apri Fadia Terus Sama Ana Tiwi Terlepas Dari Lawan Berharap Mereka Sampai Sejauh Mana Kalau Hussein Ngeliat Nah Ini Kalau Apri Fadia Sekarang Udah Dipasangan Lagi Setelah Terlihat Jalan Seperti Pisah Fadia Sama Rita Apri Menepi Dulu Karena Undang Masuk Ter Sudah Dipasangan Lagi Terus Sempet Dipasangkan Tapi Dagal Mbak Ya Sempet Balik Lagi Kan Ya Jepen Open Itu Banyak Banyak Faktor Apalagi Mungkin Dipasang Ke Ripka Lagi Jadi Kata Pola Permainan Jadi Berantakan Penyesuaian Sebenernya Saya Nggak Kayak Gitu Mbak Karena Kalo Emang Pemisi Masing Masing Sebenernya Dapat Apalagi Fadia Ngomong Terakhir Ngomong Amar Ripka Udah Lama Tapi Mereka Udah Kenal Masing Masing Itu Kalo 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 Ibaratnya Lebih Cepet Nangkep Gitu Kalo Ripka Pola Permainan Gini Gue Harus Niputin Kayak Gini Karena Udah Lama Juga Di Klub Ya Dia Lebih Cepet Nangkep Gimana Pola Permainan Dari Rekan Sendiri Gitu Emang Kalo Kalo Lihat Peluang Apri Fadia Untuk Bapak Pertama Mereka Bener Mutar Misalnya Dalapangan Tuh Nggak Nggak Egois Banget Apri Misalnya Kalo Kesalahan Ya udah Nggak Main Salah Tapi Saling Bangkit Menjemangati Kalo Salah Tunggah Fadia Fadia Tuh Sebenernya Nggak Cuma Ditaro Dibikin Apa Dibuat Apri Tuh Nggak Hanya Sebagai Apa Si Buat Didorong Sebagai Mesan Bukan 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 Ike Ya udah Bener Didorong Banget Maju Akhirnya Biar Barang Barang Untuk Mulikan Posisi Juga Buat Ngejar Rating Untuk Masuk 60 Peringkat 10 Besar Nah Ngeri Banget Sekarang Pasinya Masih 60 60 40 Termasuk Ini Mereka Proses Kenaikan Peringkat Main Cepat Juga Untuk Hitungan Pasangan Baru Pasangan Pasangan Dan Sebenarnya Mantep Dari Semua Pelatih Kalau Ganda Putra Saya Senang Betul Karena Kalau Ngomong Target Realistis Berani Misalnya Tunggal Putra Maaf Kadang Ganda Percampuran Belum Berani Ngasih Target Karena Belum Tahu Ketak Kekuatannya Dimana Kekuatan Yang Bisa Dian Ketak Kelamaan Kapan Mereka Bisa Unjuk Gigi Kadang Kalau Kita Ngasih Target Yang Berani Itu Kadang Motivasinya Bagus Banget Apriva Dia Ditargeti Masuk Sepuluh Besar Ini Ngeri Banget Gitu Loh Masangan Baru Yang Langsung Numbus 60 Sekarang Terus Nanti Masuk Sepuluh Besar Dan Langsung Tampil Di Den Mark Open Level Setengah Berarti Mereka Untuk Benar Menumbus Sepuluh Besar Sangat Optimis Ambisius Minimal Sampai Akhir Tahun Bisa Coba Ngejar Ini Ini proyek ambisius dari Coach Anh Hyan banget Ini bagus banget gitu Maksudnya Berarti kan Kalau Akhir tahun tutup buku ini dengan juara Di Turnamen Danau Itu kan prestasi luar biasa Nanti di awal tahun Berarti tidak ngejar target Sampai Amin-amin Bisa Hampir di olimpi adek Yang Apri ganti pasangan Sedangkan ganda-ganda putri lain Pasangannya tetep Nah Jadi kan Atmosri persaingan tetep berbeda Cuman yang beda Kita doang Beda pasangan Kalau yang lain Pasangannya masih sama Sebenernya sih Kalau emang itu Itu bagus banget Yang kedua Emang kalau kita ngeliat kan Sekarang Ditumpukan banget Tapi Sebenernya sih Gak masalah gitu Ditumpukan Karena itu juga jadi motivasi Mereka harusnya Maksudnya Yang gak terlalu Gak tau sih Kita kasih target Tapi saya yakin sih Kasih target semua kan Untuk Kamu juga Gantar lah Sama Afri Fadien Bicara Coach Hengen Yang memang gak mengandalkan Satu pasang aja ya Cuman memang mungkin Coach Hengen Lebih terbuka ke media Tentang target Afri yang besar Afri dan Fadien Yang besar banget Itu bagus gitu Dan buat motivasi juga Buat pasangan ganda putri lainnya Ini kan buat kerja-kerjaan Juga biar Semua sektor Main Indonesia Tuh Gak hanya di ganda putra aja Kompetitif gitu Untuk menjasalin Ya ganda putra Sekarang berebut di Lima besar gitu Ganda putri di Sepuluh besar Ini kan berarti kan Bagus banget Tenggak putra juga Tenggak putra malah mempertahankan 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 Tenggak putra Bukan Harusnya nambah Pokoknya Jangan hanya sekedar Jonathan dan Antoni Yang mudah-mudahan Bisa melesat nih Kalau bisa juga Jangan terlempar gitu ya Ini kan bahaya juga Ini Semua sektor lain Yang berusaha masuk Tenggak putra Peluang kan Sayang ya Sudah dapet posisi bagus Terus tiba-tiba keluar Makanya Ini kan Sebenarnya harus di jaga banget Ya boleh banget gitu Gak ke masalah Nanti target tinggi Sebenarnya peluangnya banyak gitu Tapi untuk lihat Pasal-pasal Akriban ini Ya harus dikasih Motivasi lebih Apalagi yang kedua Ini kan Sama Anak Tiwi Anak Tiwi Anak Tiwi Saya lupa nama Alkap Oh Febriana Dwi Puji Kusuma Nah Febriana Anak Tiwi Iya karena Namanya panjang ya Kita jadinya Anak Tiwi Jadinya Anak Tiwi Nah untuk Anak Tiwi Sebenarnya kan Sudah dikasih kesempatan Tampil mulu nih Untuk jadi Ibaratnya Tandemnya Akriban dia Di beberapa Permain kali ini Dia keras banget kan Berarti kan Ini kan juga Salah satu Prospect Program coach Engian Bahwa Sudah dipercaya Mereka juga Sebagai pasangan muda Ya walaupun Enggak muda-muda Tapi dipercaya Buat tampil Iya biar Bisa ada Yang Dongkrak Fadya Sama Apri Jadi gak cuman Pasangan itu aja Kita kan pengennya Engian itu pengennya Ada dua pasang Soalnya Biar tenang lah Kalau cuman satu Kan kayaknya Jadi Kalau nanti buat undian Juga kan Maksudnya Cuman ngandelin satu Kalau ada dua Kan paling gak Bisa ada saling Mencegat Betul Biar gak kayak Tunggal putri Cuman satu kan Kayaknya Iya Ini masih maji PR besar Kalau tunggal putri Tunggal putri Sebenarnya Karena Gregornya Yang masih deket Sepuluh besar Mbak Terikatnya Lebihnya Masih pada jauh Iya Kayak putri Putri KW Udah jauh Kelempar Ya karena dia Belom dapet Turnamen-turnamen Gede Waktu pas itu Super seratus Nah makanya kan Ini kesempatan Buat anak TV Yang udah dikasih Kesempatan banyak Pengalaman Dan ketemu pemain besar Apalagi Karena juga Dia juga lawan Pasangan Unggulan Unggulan kedua Tim Seyong Sama Kong Heeyong Ya walaupun Secara statistik Kemungkinan Kemungkinan gitu Ada perlawanan kuat Dari lawan Tapi seenggaknya Kita harus optimis Kan kita gak tahu Kejutan apa Yang bisa dibawa anak TV Karena mereka Julesnya permainan Juga bisa bersaing Cuman Kadang kalau ada Di poin-poin kritis Mereka sering tertinggal Paling kalau Ngaik permainan Mereka bisa mengimbangi Karena postur tubuh mereka Tinggi Pas ya Maksudnya Gak terlalu tinggi Gak terlalu pendek Buat mengimbangi Main kerasatan Tinggi-tinggi Untuk kecepatan Kalau lihat Emang lebih Dansiat Pasangan Akrifadia Mereka kurang Mereka lebih ke Daya tahan Ya Si AndaTW Kalau AndaTW Eventnya bagus Dia tuh main Lebih banyak ke Placing Jadi Adul drive Bola-bola jauh Mereka langsung main Placing Tahu Adul drive Kedepan Buat ngerjain lawan Buat lari Cuman kita gak bisa Ngambilin gitu aja Tentang-tentang Postur tubuh tinggi Main bola belakang Tahu-tahu Main depan Kadang-kadang Tukesan mereka Ujungnya nyangkut Dibalikin Ya sering banget ya Nah itu maksudnya Itu kan kadang PR gitu Kadang kan alhudra Kan pegel kan Kalau jauh kan pegel Jadi kalau udah lengah Langsung Kadang itu Smash Korea Selatan Maksudnya Smash lawan Yang udah pernah dihadapi Anak TW itu Yang kadang Di ujungnya tuh Nggak bisa dikembalikan Gitu Menyangkut Dinep Itu jadi PR banget Buat mereka Tapi kita sih Barang sih Untuk unggulan Korea Selatan Yang kedua Unggulan kedua ini Ya bisa lah Untuk menghadapinya Lewat sambat Nah berarti Sekarang tinggal Ganda campuran ya Ganda campuran Ganda campuran ada Tiga Nah terus Zakabella Ketemunya sama Pemain Thailand Ada chapel Bulan pertama ya Chapel sama Sapsire ya Nah jadi itu Sebenarnya Kalau ngeliat Di atas Secara peringkat Kan memang Kayaknya Keluang untuk Bisa menang Itu kan Agak sulit Tapi kita juga Bukan berarti Pesimis ya Zakabella itu Kan pemain baru Dan kekuatannya Juga belum Tentu bisa Dilihat Secara Secara umum Gak semua tau Gitu Jadi Saya melihat ini Sebagai peluang Karena kan mereka Pasti tidak ada Beban target Jadi Tinggal Menunjukkan Permainan terbaik aja Gitu Supaya mereka bisa bersaing Karena kan Sekarang gak ada campuran Kan jumlahnya Yang bisa diagalkan Baru Baru dua aja ya Baru Rinovita Terus sama Rehan Lisa Rehan Lisa juga Bisa dibilang Belum konsisten Dan mudah-mudahan sih Nanti di Vietnam Open Bisa dapat gelar Dan itu bisa jadi Model mereka Nanti buat di Denmark Open Terus Rehan Lisa juga Berat juga sih Ketemunya Zeng Siwei Wang Yakyong Gimana dong Itu kan Pernah ketemu Dan kalah juga Jadi Ya memang Minimal banget Bisa ngimbangin lah Kalau untuk mengalahkan Kalau ngeliat dari Konsistensi Dari Zeng Siwei Wang Yakyong Memang agak berat Tapi Semuanya kan Mungkin Nanti tuh jangan langsung Sudah pasti kalah ya Ya nanti Gimana pemainnya Akan maju Karena justru Kesempatan ketemu Pemain peringkat Satu Dunia Ya udah Untuk Kemampuan Untuk kemampuan Aja Cuman sekarang Yang punya peluang besar Paling Renov Vita Ya Tertemuan Pemain India Ini peluang Untuk babak pertama Bisa dilihat Cukup besar Ya mudah-mudahan Mereka gak cuman Sekedar mentok Di perempat final Karena Sayang banget Terakhir Yang di turnamen Super 7.50 Ganda campuran Itu kan baru Praven Melati doang Nah yang gak ada Campuran setelah itu Belum ada lagi nih Yang bisa dapet Gelar disitu ya Saya berharap Renov Vita bisa Tahun 2019 ya Melati Ya itu juga Tiga tahun yang lalu Makanya Jadi Ya sekarang ini Ganda campuran Emang berat Tapi juga bukan Berarti tidak bisa Jadi Ya kita bisa Dengan Catatan mereka Gak terlalu diunggulkan Ya sekarang Bermainnya Udah gak usah berpikir Secara Status Apa Unggulan Atau apa Sekarang tinggal Gimana Mereka bisa Untuk kemampuan aja Bisa ngimbangin Karena kan Kayak Kun Lafut aja Awalnya bukan Status unggulan Tapi dia bisa Mengimbangi Akhirnya Permainan dia Bisa matang sendiri Terus juga Bisa mulai Masuk-masuk Final di turnamen Turnamen besar Jadi Gak usah pikirin Itu Yang penting Permainannya Permainan yang Bagus aja Yang ditampilkan Kayak gitu Mungkin untuk Lantai campuran Nah Itu tadi Beberapa Anulis kita ya Dari seluruh Sektor Apalagi berarti Seluruh Terus sebenarnya Semua Pemainan Indonesia Itu Peluangnya sama Untuk berkembang Karena sekarang Tidak ada dominasi Banget ya Beda Waktu dulu Waktu jaman Masih ada Lindan Terus juga Waktu 2008 Itu juga Ganda Putri Masih dipegang Cina Terus Dengan Hampir Merata Hampir Merata Terus juga Peluang Setiap Negara Itu Bisa Karena Gak ada Dominasi Di Berbagai Apa Di satu Negara Jadi Kesempatan lah Buat Kita Untuk Maju Tinggal Gimana Kapan Kita Mau Maju Dan Bisa Menjawab Tantangan Untuk Berakti Beberapa Sektor Terus Sama Ganda Campuran Semoga Bisa Meneruskan Prestasi Praven Melati Tahun 2019 Lalu Setelah Tontoh Wiliana Kita Belum Ada Yang Bener Bener Kuat Banget Ya Masih Yang Stabil Itu Belum Konsisten Ya Setelah Itu Turun Turun Akhirnya Turun 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 Penting Langsung Sayang Kayak Olimpik Atau Kejuara Dunia Belum Belum Dapat Juara Semoga Anak Asun Coach Nova Semoga Bisa Strategi Baru Para Pemain Yang Sudah Bagus Ini Yang 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 Bagus Memang Kemampuan Masa Kemampuan Prestasi Atat Itu Enggak Semuanya Bisa Cepet Ya Karena Denmark Setelah Usianya Sudah Mulai Matang Mereka Baru Berprestasi Ya Mudah Mudah Kita Jangan Sampai Kayak Gitu Ya Karena Sayang Aja Sih Kalo Tapi Kan Juga Kita Gak Bisa Memungkiri Prestasi Itu Kan Gak Bisa Didapat Dengan Instant Dan Gak Bisa Langsung Ditentuin Harus Ini Harus Itu Jadi Karena Setiap Pemain Beda Beda Kalo Yang Anugrah Kayak Liliana Nasir Sama Hinda Setiawan Mereka Punya Kalenta Luar Biasa Dan Rezekinya Bagus Jadi Gelar Gelar Dapat Tapi Ada Juga Yang Memang Kemampuannya Memudah Yang Terbaik Tapi Belum Dapat Rezeki Ya Tau Karena Persaingan Ini Kan Kita Gak Bisa Tau Sampai Kapan Mereka Bisa Bertahan Terbaik Maksudnya Jaga Banget Peluang Ya Sebentar Lagi Persiapan Yang Hampir Satu Bulan Eh Enggak Sampai Setengah Bulan Lagi Berarti Itu Cukup Panjang Berarti Tinggal Lunggu Persiapan Antroni Gimana Kemunihannya Sesar Juga Gana Putra Gimana Caranya Mantus Kevin Yang Setelah Ada Pasresian Kan Tapi Sekarang Dan Cedera Semoga Bisa Bantuk Kembali Gana Dada Putra Bisa Bukla Bukla Tunggal Diharapkan Tunggal Putra Diharapkan Bisa Juga Ya Karena Kalau Kita Lihat Dari Pool Katanya Gak Ketemak Saksen Kita Gak Membujari Laman Yang Dihadapi Tunggal Putra Kayak Enzyom Dan Perlaput Ini Dan Lalu Dapat Kayak Iji Saksen Dan Sebagainya Untuk Tunggal Putri Gregoria Harapannya Semoga Bisa Memberikan Terbaik Karena Dan Kita Harapannya Karena Salah satunya Waktunya Di situ Kita Bisa Berharap Bisa Melalui Tantangan Di Bapak Pertama Ini Walaupun Kita Pengen Menang Tapi Berjuang Terbaik Semoga Bisa Bangkit Kembali Dari Tantangan Di Jepang Open Karena Kita Pengen Ingat Anda Dihar 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 Mengasah Dihar Tantangan Besar Dihar Sebenarnya Kedua Anak Tiwi Semoga Bisa Ikuti Langkah Apri F Gak Terhenti Di Bapak Awal S Dihar Bisa Lengkap Apri Tentangan Semifinal Lebih Bagus Jadi Paling Masuk Final Masuk Final Untuk Ganda Campuran Tidak Campuran Berarti Tiga Pasangan yang ini harapan sih berarti tinggal dari Navita ya, karena kan 2 nya ini peluangnya agak sulit ya, karena lalauan unggulan dan Navita sih semoga bisa bantu ya untuk teman-teman di dana campuran lainnya ya karena kan kalau kita lihat tadi udah dibahasan bandel, karena sekarang perempuan dari Navita, mereka di Kelatas juga paling tinggi kan ya mereka ya ini harapan juga bisa bantu ya dengan peluang dari Navita yang sering diturunkan jadi andalan ya setelah prafen mati keluar berarti sekarang tumpuannya yang mau gak mau emang harus di Navita gitu, karena prestasi yang ditunggu itu bakal jadi concept juga buat mereka yang dibawah-bawahnya, karena emang Ladi Pengkiri emang diakuinya begitu kan kayak kata Tante Wiliannya juga begitu, karena apapun yang bawa prestasi akan diikuti ke bawahnya kayak Gracia Puli itu juga begitu, sebelum meninggalkan pun dia juga bawa persembahan akhirnya dilepas pelan-pelan iya nah kayak gitu, emang berat banget karena kan ibaratnya kayak potong-potong banget ya, Gana Cepur tuh kerja potong jauh tadi gue udah bilang, emang tugas berat tapi setengahnya gak ada yang gak mungkin kalau bekerja peras iya, tinggal nunggu waktunya aja ya? betul banget, tunggal nunggu waktunya aja kita keluar, ya semoga yang terbaik untuk seluruh pemain gimana campuran Indonesia mungkin itu aja ya analisa olipik kami terkait Denam Open dan peluang-peluang para pemain Indonesia nanti ya itu aja, jangan lupa untuk ikuti terus berita-berita terbaru dibawah sport.com jangan lupa juga nyalakan loncengnya, polo-peluang sport.com di Youtube kami paling tulur dari alat sopital ini terima kasih sudah menonton silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya polo-peluang sport